Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah itu kepentingan Jangan melupakan sholat Jadi karena ibu aku ulang tahun Jadi aku mau ngasih surprise ke adik aku Gak nyambung say Jadi aku mau kasih surprise ke adik aku Karena adik aku bakalan ikut storytelling Jadi menang atau kalah Whatever it is Karena dia sudah berusaha Aku yang nilai effortnya Jadi aku mau kasih surprise ke adik aku Sekaligus mau ngeprank Tapi ngepranknya itu beneran Soalnya ada isinya gitu ya kan Bukan ngeprank abal-abal Walaupun isinya nanti gak seberapa sih Tapi gak apa-apa loh ya kan Nah medianya aku pakai bantal kapuk Karena aku defense banget sama bantal kapuk Jadi aku mau pilih bantal kapuk dulu Oke Disini ada beberapa bantal kapuk Oke Ada ini bantal kapuk yang pink ya Ini yang baru Ini yang bantal dakrom Terus ini bantal apa nih ya Bantal Oh ya bantal kapuk Terus bantal kapuk Dua diantaranya ada bantal kapas Oke aku mau pilih Aduh jemuran aku banyak banget tuh guys Terus itu lagi Nah banyak kan Oke Jadi aku mau pilih dulu Aku mau pakai bantal apa ya Bantal kapuk Apa bantal Oh ini aja deh Aku mau pakai bantal yang ini Yang bagus Oke bentar ya Aku mau copotin dulu Aku mau ambil bantal yang kotak-kotak gitu Aku nanti akan isi sesuatu Dan biar adilaku tuh buka gitu ya Kan Cari juga gak apa-apa It's okay Nah aku sudah dapat bantal kotak Tapi isi kapuk disini guys Jadi aku bakalan pakai ini Oke Aku bakalan pakai ini Keniatan gimana disini ah Jadi aku bakalan pakai ini Bantal kapuknya Untuk aku jadikan media Terus aku bakalan isi sesuatu Isinya pakai apa Ayo Lihat aku dulu Oke Aku butuh sesuatu disini Apa ya Bentar Aku butuh dompet disini Eh Ape no jatuh Ini dia jatuh Oke bentar Jangan panik dong Oke Sekarang aku sudah Ambil dompet aku Nah setelah aku ambil dompet aku Aku bakal Ambil beberapa uang Enggak berapa uang sih Dikit banget uangnya Oke aku udah dapet duitnya Duitnya itu 10 ribu Jadi aku bakal Slippin di bantal kapuknya Oke Nanti biar adilaku cari Terus bisa ambil deh Buat Saku Uang saku gitu ya kan Nah kok kecil sih Miss Lena Miss Lena gak punya duit Gue gak punya duit ya Karena itu Karena ini tuh mendekati tanggal tua Gitu ya kan Ada banyak keperluan Yang sudah aku penuhi Cukupi di awal Bulan Jadi aku harus saving Gitu ya kan ya Jadi aku kasih kecil dulu Kalau rame Aku lanjut Nanti berpart Part 2 Part 3 Sampai Part 100 Oke Surprisein adek aku Uang Di dalam bantal kapuk Nah caranya tuh gampang banget Karena ini tuh Pake resleting Pake zipper Jadi aku gak perlu Susah-susah Nanti minta adekku Untuk buka Dengan Scatter atau silet Kita tinggal buka aja Kayak gini Kita taruh bawah dulu Oke Bentar Susah neng Kita buka dulu Buka dulu Resleting kapuknya Wow kapuknya Tidak pernah dijemur Aku malas sekali Ya Tuhan Ya ampun Oke Sekarang aku mau Taruh ini Jangan terlalu dalam Guys Tuh lihat Udah ada Noda kapuknya Ya kan Oke Aku taruhnya tuh Di dangkal aja kan Kayak gini Oke Sudah deh Habis itu Kita bakal tutup lagi Halo uang Kamu hati-hati disitu ya Uang ya Kita tutup lagi Eh ini agak susah neng Bentar Oke Kita bakalan tutup Gimik ya Banyak kan gimik banget Cik gue Oke Sekarang Sudah Siap Untuk aku kasih ke adik aku Guys Oke Jadi Di dalam bantal ini tuh Ada Uangnya Gitu ya kan Ngesi kok ngeblur Ih Dimana sih Oke Jadi di dalam Bantal ini tuh Berisi uang 10.000 rupiah Jadi Aku mau Kasih surprise Ke adik aku Karena sudah Mau Apa namanya ya Berusaha Untuk Ikut Lomba bahasa Inggris Jagu Jagu Jadi aku Appreciate banget Adik aku guys Oke Nah Bantalnya nih Sudah siap Sekarang aku Bakal tunggu Orangnya Nanti deh Ya kan Aku bakalan tunggu Orangnya Karena orangnya tuh Sekarang lagi Pergi ke kenduri Jadi aku Gak bisa nunggu Lama-lama Karena emang Kulangnya nanti Malam jam 10 Jadi ditunggu aja Untuk part selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Untuk selalu subscribe Youtube channel Miss Lena Karena-kenapa Disini tuh Surganya Bantal Kapu Guleng Kapu Kasur Kapu Dan lain sebagainya Thank you so much Everybody Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa